Intro Hai first sudaners, gimana kabarna dan mangsa dena dengan saya si otong kembali lagi di channel ningali film Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film sang penguasa pedang Untuk bagian yang pertama dan tidak usah berlama-lama lagi mari kita mulai ceritanya Film pun diawali dengan diperlihatkannya di sebuah desa Wumeng yang memiliki sebuah pedang iblis yang telah tersegel di sana Namun segel itu akan segera berakhir Oleh karena itu Suning yang merupakan penjaga pedang iblis tersebut dengan segera ia pun akan menyegelnya kembali Namun untuk saat ini kekuatannya tidak mampu melakukan hal itu dan ia membutuhkan pendekar lainnya untuk membantu menyegel pedang tersebut Di saat itu anaknya yang bernama Yusin sedang bersembunyi di belakang batu yang membuat ibunya itu langsung menyerangnya Dikarenakan dikira seorang musuh yang sedang menyusup Maka dari itu ia pun menyuruh Yusin untuk keluar karena goa ini sangatlah berbahaya Di saat Yusin berlari ia pun tersengaja bertemu dengan rubah kecil dan ia pun langsung mengejar rubah tersebut untuk ditangkap Namun rubah kecil itu berhasil lolos dan masuk ke sebuah norong Terlihat Yusin yang akan mengejarnya sesaat ia pun teringat dengan perkataan ibunya Jika ia dilarang keras untuk keluar dari desa Wumeng karena sangatlah berbahaya Namun disini ia tidak memperdulikannya dan terus saja mengejar rubah tersebut Di saat itu ia pun berhasil menangkap rubah kecil itu Yang tanpa ia sadari jika di belakangnya terdapat beruang besar yang membuatnya ia lari ketakutan Dengan keadaan terdesak ia pun langsung melepaskan rubah tersebut Agar segera pergi menyelamatkan diri Namun rubah ini justru tidak kabur Melainkan ia melawan beruang besar di sana yang membuatnya harus kalah melawan beruang itu Dan setelah itu secara tiba-tiba datang seorang pendekar misterius Yang langsung menolong Yusin dari ancaman beruang tersebut Sementara di tempat lain terlihat seorang pendekar bernama Guangmo dari desa Yudu Datang untuk menemui Suning dalam membantunya menyegel pedang iblis ini Dan dikarenakan perjalanan dari desa Yudu ke desa Wumeng sangatlah jauh Suning menjeruh Guangmo untuk beristirahat sejenak Sehingga Guangmo memilih berjalan-jalan keluar yang tak sengaja bertemu dengan Yusin Yang merupakan anak dari Suning Di saat itu pedang iblis pun mengeluarkan aura jahatnya yang dapat dirasakan oleh Guangmo Dengan segera ia pun pergi untuk mengeceknya Dan ia bersama Suning langsung melakukan ritual untuk menyegel pedang iblis tersebut Dengan bersamaan Secara tiba-tiba desa Wumeng diserang oleh pasukan bertopeng yang misterius Yang ternyata kedatangan pasukan ini menginginkan pedang iblis itu Kemudian salah satu prajurit datang mengampiri mereka Yang sedang menyegel pedang iblis Dengan memberikan informasi jika saat ini desa mereka telah diserang oleh pasukan bertopeng Mendengar hal itu membuat ayah dari Suning yang berada disana akan mengeceknya Disana ia pun harus menghadapi pasukan bertopeng Namun ternyata ia tidak bisa mengalahkan mereka Sehingga ia pun tewas disana Bahkan Yusin yang melihat hal itu sangat ingin membantu kakeknya tersebut Namun ia diserang oleh pasukan bertopeng ini Setelah itu pasukan bertopeng pun membawa Yusin ke hadapan Suning dan melemparnya Disana Suning yang melihat anaknya yang sudah tidak sadarkan diri menjadi sangatlah marah Yang pada airnya Guangmo melawan pasukan bertopeng tersebut Untuk memberikan waktu kepada Suning agar segera menyelesaikan penyegelan pedang iblis Namun Suning seketika tidak jadi menyegelnya Karena ia melihat nyawa anaknya yang saat ini sedang terancam Oleh karena itu ia pun memasukkan aura iblis yang berada di pedang itu Kedalam tubuh Yusin Dan mengirimnya keluar agar Yusin bisa selamat Kemudian Suning mengeluarkan kekuatan esnya agar kuat tersebut menjadi beku Sehingga ia bersama pasukan bertopeng disana akan mati membeku Dan Guangmo yang melihat hal itu langsung pergi dari sana untuk menyelamatkan diri Yang seketika pedang iblis tersebut terbang dan mendekati Yusin Dalam kemudian datang seseorang bernama Master Zihin Dan ia yang melihat aura iblis memasuki tubuh Yusin Ia pun langsung membawanya pergi bersamaan dengan pedang iblis tersebut Namun di dalam perjalanannya terlihat aura iblis di tubuh Yusin masih terus saja keluar dan memperontak Sehingga ia pun memilih untuk singgah sebentar ke desa Yudhu untuk meminta bantuan Dan setelah itu ia tersengaja bertemu dengan wanita yang berasal dari desa Yudhu bernama Kingsu Di sana Kingsu segera mengampiri mereka dan langsung menyadari kalau anak kecil tersebut telah dirasuki oleh aura iblis Oleh karena itu ia pun menggunakan kekuatannya untuk menekan aura iblis di tubuh Yusin Singkatnya Master Zihin telah sampai di desa Yudhu dan bertemu dengan Nenelin yang merupakan pemimpin di desa tersebut Di sana Master Zihin mengatakan kalau aura iblis yang berada di pedang itu telah memasuki di tubuh Yusin Dan apabila mereka tidak segera mengelepaskan aura iblis tersebut Maka Yusin akan termakan pedang iblis dan berubah menjadi jahat Yang mana hal tersebut akan sangatlah berbahaya Kemudian Nenelin meminta pedang iblis untuk diserahkan kepadanya Ia pun berjanji akan menyegel pedang ini dan berusaha melepaskan aura iblis di tubuh Yusin Beberapa hari kemudian terlihat Yusin saat ini telah sedar kembali dan bertemu dengan Kingsu Mulai dari sinilah mereka berkenalan satu sama lain Dan di sana Kingsu bertanya kepada Yusin tentang keberadaan kakaknya yaitu Guangmo yang sebelumnya pergi ke desa milik Yusin Namun sampai saat ini Guangmo masih belum kembali pulang Mendengar hal itu Yusin tidak mengetahui keberadaannya Dikerenakan ingatannya sedikit demi sedikit telah hilang karena termakan oleh aura iblis Bahkan dia pun merasa heran kenapa ia bisa berada di tempat tersebut Singkatnya terlihat ritual pelepasan aura iblis di tubuh Yusin akhirnya akan dilakukan Di sana terlihat Nenelin bersama para tetua di desa Yudu akan memulai melakukan ritual tersebut Namun ternyata mereka tidak bisa melakukannya karena kekuatan iblis tersebut lebih kuat dari mereka Dan pada akhirnya iblis di dalam pedang itu telah masuk ke dalam tubuh Yusin yang hampir mengendalikan tubuhnya Oleh karena itu satu-satunya cara saat ini adalah dengan membunuh Yusin agar pedang iblis juga ikut musnah Yang membuat Master Xin tidak akan membiarkan hal itu terjadi sehingga ia pun menyelamatkan Yusin agar tidak dibunuh oleh mereka Setelah berhasil melakukannya ia sangat marah kepada Nenelin karena berniat membunuh Yusin Oleh karena itu pedang iblis beserta Yusin ia bawa pergi dari sana Singkatnya Master Xin membawa Yusin ke tempat tinggalnya yaitu Kota Yong Yang merupakan sebuah perguruan beladiri terkuat saat ini Dan ia memutuskan untuk menyegal pedang iblis tersebut di kotanya Terlihat di sana terdapat Master Hansu yang merupakan pemimpin Kota Yong Yang pada awalnya tidak menyetujui apabila Yusin dan pedang iblis akan disegel di kota ini Namun Master Xin meyakinkannya kalau ia yang akan bertanggung jawab Karena bagaimanapun juga ibunya Yusin yaitu Suning merupakan kerabat dekatnya Sehingga Master Hansu yang mendengarkan penjelasan tersebut membuat ia akhirnya menyetujuinya Tak lama kemudian Yusin telah terbangun dari pingsannya Ia pun mengetahui kalau dirinya telah dirasuki oleh aura iblis Dan suatu saat nanti ia akan membuat kekacauan di dunia Sehingga ia pun langsung berlutut dan memohon untuk dibunuh Namun di sana Master Xin tentu tidak akan melakukan hal tersebut Dengan mengatakan jika mulai saat ini Yusin akan diangkat menjadi muridnya Dan akan tinggal di Kota Yong Dikarenakan ingatan Yusin telah hilang Maka dari itu Master Xin memberikan nama baru bernama Baily Singkatnya beberapa hari kemudian Terlihat Baily bersama seorang murid lainnya sedang melakukan kultivasi mereka Yang saat ini Master Xin telah memiliki dua orang murid pribadinya Murid pertama yaitu Lanseng Dan murid kedua adalah Baily Di sana mereka sedang melakukan latihan bersama Namun tiba-tiba kekuatan dari aura iblis milik Baily kembali keluar Kemudian Master Xin langsung menekan kekuatan iblis tersebut Namun seketika Sang Master masuk ke dalam dimensi neraka Dan beruntungnya ia pun berhasil meredakan aura iblisnya Sehingga ia pun kembali keluar dari dimensi neraka tersebut Akan tetapi terlihat tangannya harus terluka akibat pertarungan tadi Kemudian setelah itu ia pun menemui Hongyu Dan memintanya menjaga pedang iblis untuk sementara waktu Sedangkan ia akan melakukan bersmedi selama tiga tahun Yang bertujuan untuk mengumpulkan kekuatannya Dan selama tiga tahun sekali ia akan keluar untuk kembali menyegal pedang iblis tersebut Karena itu satu-satunya cara agar aura iblis di tubuh Baily Bisa ditekan dan tidak bisa keluar kembali Singkatnya saat ini Baily berada di belakang gunung Agar bisa lebih fokus dalam pelatihan bela dirinya Bahkan ia pun berlatih dengan sungguh-sungguh Dan satu-satunya teman yang ia miliki Hanyalah seekor burung peliharaannya Yang ia beri nama Siang Dan beberapa tahun kemudian hingga terlihat Baily yang saat ini sudah dewasa Di saat ia sedang menyendiri seketika langsung dihampiri oleh kakak seniornya Di perguruan kota Yong bernama Fuku Di sana Fuku pun merupakan wanita cantik yang mau berteman dengan Baily Dan mereka pun akrab satu sama lain Namun Baily yang merupakan murid Master Jin secara khusus Sehingga di sana ia sering sekali diganggu oleh rekan seperguruannya Dan salah satu murid yang sering mengganggunya bernama Lingduan Namun Baily tidak pernah memperdulikan mereka Dan tak pernah membalaskan perbuatan dari Lingduan Oleh karena itu Lingduan bersama teman-temannya mulai memikirkan cara untuk menjebak Baily Agar melakukan kesalahan Yang pada akhirnya ia pun merencanakan untuk menangkap Siang Yang merupakan burung peliharaan Baily Dan ia pun menangkapnya untuk memasak burung tersebut sebagai makanan Melihat burung peliharaannya akan dibunuh membuat Baily menjadi sangat marah Sehingga ia pun menyerang mereka semua Dan dikerenakan kejadian itu membuat mereka semua dipanggil oleh pemimpin di sana Yaitu Master Hansu Tak lama kemudian Lingduan menduduh Baily sebagai penyebab utama kekacauan ini Namun di sana Lanseng yang merupakan satu-satunya sahabat Baily sejak kecil Tentu saja membelanya Dan ia yakin jika Baily bukanlah penyebab kekacauan tersebut Namun bagaimanapun juga burung milik Baily telah melukai tangan Lingduan Dan itu satu-satunya bukti untuk memperkuat kalau Baily telah bersalah Yang pada akhirnya Master Hansu akan menghukum Baily Karena burung miliknya telah menyerang murid lainnya Dikerenakan keputusan tersebut membuat Lingduan dan teman-temannya merasa sangatlah senang Karena misinya untuk menyebab Baily telah berhasil Sementara di tempat lain di desa Yudu Terlihat saat ini Kingsu sudah dewasa Yang akan pergi dari desa untuk mencari keberadaan kakaknya Yaitu Guangmo Dikerenakan selama 10 tahun kakaknya tersebut masih belum kembali pulang Bahkan tidak hanya mencari kakaknya Saat ini Kingsu pun berencana pergi ke kota Yong Untuk menemui Yusin yang merupakan teman semasa kecilnya Dengan secara diam-diam ia pun akan keluar dari desa Yudu Namun disana ia seketika mendengar pembicaraan Nenelin bersama para tetua Yang pada dasarnya Nenelin sangatlah khawatir dengan keberadaan pedang iblis Dikerenakan ia takut kota Yong tidak mampu menyegel pedang tersebut Apalagi saat ini ia semakin hari semakin tua Maka dari itu ia menginginkan jika Kingsu yang merupakan cucunya tersebut Segera dilatih oleh para tetua disana Agar suatu saat nanti Kingsu bisa menggantikan posisinya Sebagai pemimpin di desa Yudu Sehingga Kingsu yang mendengar semua pembicaraan dari Nenelin Membuatnya yakin untuk segera pergi dari desanya Karena ia masih belum siap untuk menjadi pemimpin Mengingat dirinya masihlah lemah Singkatnya beberapa hari kemudian Terlihat Lan Seng yang merupakan kakak pertama di perguruan kota Yong Ditugaskan turun gunung untuk mengecek situasi kota Yong saat ini Disini ia pun meminta Baily untuk menjaga dirinya Dan tidak usah mendengarkan ocehan dari para murid lainnya Yang kemudian sebelum pergi Ia pun memberikan sebuah barang kepada Baily yang berguna untuknya Setelah Lan Seng pergi dari perguruan Saat ini Lingduan semakin berkuasa dan kembali meremehkannya Dan ternyata barang tersebut berupa lonceng Yang dimana apabila lonceng itu dibunyikan Maka orang-orang yang berusaha mengganggunya akan terhipnotis Dan akan mengikuti perintah dari Baily Disini Baily mengatakan bahwa mereka akan terus bergerak secara sendiri Yang akan berhenti dalam waktu kurang lebih 4 jam Dan setelah itu ia bersama Fuku pergi meninggalkan mereka Singkatnya di malam hari Terlihat Lingduan bersama teman-temannya akan membalaskan dendam terhadap perbuatan Baily tersebut Sehingga mereka merencanakan sesuatu agar Baily dikeluarkan dari perguruan ini Sementara di tempat lain Terlihat King Su yang berada di dalam perjalanan ke kota Yong Tak sengaja bertemu dengan seorang pria yang sedang memainkan kecapi bernama Aoyang Terlihat Aoyang sedang mengerjai beberapa murid yang mencoba mencuri barang bawaannya tersebut Dan pertemuan itulah yang membuat Aoyang dan King Su mulai berteman Yang mana saat ini Aoyang juga berniat akan pergi ke kota Yong Dan dikerenakan perguruan tersebut sedang mengadakan penerimaan murid baru Maka dari itu King Su akan masuk ke sana agar ia bisa bertemu kembali dengan teman lamanya Yaitu Yusin Terlihat di perguruan kota Yong saat ini beberapa orang di sana sedang mengantri Untuk mendaftar menjadi murid baru Dan di saat King Su akan mendaftar seketika Lingduan sebagai penanggung jawabnya kembali berulah Dengan mengatakan jika perguruan mereka sudah tidak menerima murid wanita lagi Dan beruntungnya di sana ada Fuku yang langsung memperbolehkannya Untuk mendaftar masuk ke dalam perguruan mereka Yang membuat King Su mendengarnya menjadi sangatlah senang dan berterima kasih kepadanya Kemudian setelah itu murid baru yang berhasil mendaftar langsung dikumpulkan Yang saat ini mereka harus melewati ujian Yang mana mereka harus bertahan di dalam hutan Dikerenakan hutan tersebut terdapat roh bergentayangan di saat malam harinya Oleh karena itu jika mereka bisa bertahan di sana Maka mereka dianggap lolos memasuki perguruan ini Saat ini semua murid baru dibawa ke hutan kota Yong Yang dipimpin langsung oleh Baily Mereka semua pun disuruh beristirahat terlebih dahulu Sambil menunggu waktu malam akan tiba Sesaat King Su yang melihat Baily seperti sangat mengenalinya Dan merasa orang tersebut adalah yusin Ia bersama O yang menghampiri Baily Namun disini Baily bersikap dingin kepada mereka berdua Dan melihat sikap dingin Baily King Su menyadari kalau Baily bukanlah yusin Hingga pada malam harinya seluruh murid sudah capek menunggu Dan mereka melihat Baily seperti patung yang terus saja berdiam diri Tanpa berbicara apapun Mereka pun merepehkan dan menganggap Baily sebagai senior yang lemah Tak lama kemudian para roh jahat di hutan itu mulai keluar Yang tentu saja para murid baru menjadi sangatlah panik Padahal para roh tersebut tidak akan menyakiti mereka King Su dan O yang yang menyadari akan hal tersebut Dan memilih untuk tetap tenang sambil menghampiri Baily Dengan bersamaan Ling Duan merencanakan niat jahatnya Yang dimana ia ingin melepaskan dua ekor siluman burung yang dikenal sangatlah jahat Hal tersebut ia lakukan supaya Baily sebagai penanggung jawab diselakan Atas insiden yang akan terjadi Dan salah satu murid akhirnya menjadi korban sesaran dari siluman burung tersebut Melihat hal itu Baily menyadari ada yang tidak beres saat ini Ia pun segera membubarkan para murid dan menyelamatkan salah satu murid yang terluka Terlihat ia pun langsung bertarung melawan siluman burung disana Kemudian O yang pun mencoba membantunya Namun ia justru harus ditangkap oleh siluman tersebut Dan Baily berusaha segera pergi mengejarnya Lalu mereka pun menemukan O yang bersama dengan dua ekor siluman tersebut yang berada di sebuah goa Secara tiba-tiba King Su masuk ke sana dan melawan salah satu siluman burung ini Namun sesaat King Su yang hampir dipunuh oleh burung tersebut Seketika Baily segera melindunginya dan mengorbankan tubuhnya hingga terluka Setelah itu mereka bertiga pun segera pergi keluar Dan O yang melemparkan sebuah bom miliknya Hingga meledakan goa itu bersama dengan salah satu siluman burung disana Singkatnya keesokan harinya Tragedi tadi malam telah diketahui oleh pemimpin perguruan Dan memerahi Lingduan yang tak bisa menjaga murid baru Namun disini Lingduan menyalahkan Baily Karena Baily sebagai penanggung jawab untuk murid baru Fuku pun langsung berusaha membela Baily Karena seharusnya Baily bersama Lingduan yang harus menjaga para murid baru tadi malam Akan tetapi kenapa Lingduan tidak berada di hutan Karena hal tersebut pemimpin perguruan memarahi Lingduan Karena telah membiarkan Baily untuk melakukan tugas seorang diri Dan ia pun akan dihukum atas perbuatannya tersebut Singkatnya di saat makan siang Terlihat Baily pun datang ke sana untuk makan Namun disini ia memilih meja sendiri dan tidak ingin bersosialisasi dengan para murid lainnya Kemudian Kingsu dan Aoyang mengampirinya dengan menanyakan kondisinya saat ini Namun Baily disana mengatakan jika ia tidak membutuhkan bantuan dari mereka Kemudian Lingduan pun mengampiri mereka berdua Dengan mengatakan untuk tidak usah mendekati Baily Karena Baily merupakan seorang monster yang dijauhi oleh seluruh murid Namun Kingsu dan Aoyang tidak memperdulikan perkataannya tersebut Dengan memilih pergi dari tempat itu Setelah itu Aoyang pun datang mengampiri Baily Yang terlihat kesakitan karena bekas luka sehabis dicagar oleh siluman burung tadi malam Ia pun mengaku merupakan seorang tabib dan bisa menyembuhkan lukanya Namun Baily yang awalnya menolak Seketika ia pun menerima bantuannya tersebut Karena bagaimanapun juga ia tak bisa menyembuhkan lukanya sendiri Sementara itu Kingsu mengampiri Fuku dengan menanyakan Apakah Baily nama aslinya adalah Yusin? Disini Fuku menyangkal akan hal tersebut Karena ia tahu sejak dulu namanya adalah Baily bukanlah Yusin Di tempat lain terlihat Lingduan bersama Zhaolin datang mengampiri Baily Ia pun membuat perhitungan kepadanya Karena ulah Baily saat ini ia harus dihukum oleh pemimpin perguruan Sehingga Aoyang pun menyadari Kalau siluman burung kemarin malam itu semuanya ulah dari Lingduan Yang berusaha mencelakai Baily Karena di tempat kejadian hanya Lingduan yang tak berada di sana Tentu saja Lingduan menyangkal tuduhan tersebut Dan sangat marah kepada Aoyang yang merupakan murid baru yang sudah berani memfitnanya Karena melihat Aoyang semakin dekat dengan Baily Lingduan juga akan membuat perhitungan kepada mereka berdua Singkatnya latihan berpedang akan segera dimulai Yang dipimpin langsung oleh Lingduan Aoyang pun datang ke sana dengan secara diam-diam Meletakkan ekor hewan di tubuh Lingduan Melihatnya di sana Lingduan mengusir Aoyang Ia pun disuruh untuk membelah kayu bakar saja di dapur Karena alitulah Aoyang menuruti perintahnya Dan langsung pergi meninggalkan tempat pelatihannya tersebut Sesaat Lingduan menyadari ada ekor hewan di punggungnya Hal itu membuat semua murid baru di sana mentertawakannya Yang tentu saja hal itu membuat Lingduan menjadi sangatlah malu Singkatnya Baily melihat Aoyang yang sedang membelah kayu Ia pun merasa heran karena seharusnya ia saat ini sedang berlatih pedang Mengetahui kalau Aoyang disuruh oleh Lingduan untuk melakukan pelatihan Baily akhirnya mengajaknya ke belakang gunung Sebagai ucapan terima kasihnya karena telah mengobati lukanya kemarin Ia pun secara pribadi akan mengajari Aoyang berlatih pedang Setelah selesai berlatih Aoyang pun menceritakan asal-usulnya yang merupakan seorang tabib Dan bukanlah seorang pendekar Alasan ia masuk ke dalam perguruan kota Yong Karena ia ingin menciptakan sebuah obat yang dapat membangkitkan orang yang telah mati Dan orang tersebut adalah kekasihnya sendiri yang saat ini telah tiada Bahkan jasad dari kekasihnya itu juga belum ditemukan Tak lama kemudian Fuku dan Kingsu datang ke sana Namun melihat kedatangan Kingsu dengan segera Baily memilih pergi meninggalkan mereka Sikap Baily yang selalu menyendiri membuat Kingsu dan Aoyang menanyai apa yang sebenarnya terjadi Fuku pun menceritakan kalau Baily dari kecil memang sudah dibedakan oleh Master Xin di belakang gunung untuk berlatih Karena ada aura iblis di dalam tubuhnya Yang seketika Aoyang menyadari jika luka di tubuh Baily tidak bisa disembuhkan Hal itu dikarenakan ada aura iblis tersebut Oleh karena itu mereka semua pun berdiat memincam tungku obat milik perguruan Agar Aoyang bisa membuat obat mujarab untuk menyembuhkan luka Baily saat ini Setelah mendengar cerita Fuku, Kingsu semakin yakin kalau Baily adalah Yusin, teman semasa kecilnya dulu Kemudian mereka pun pergi menemui Hongyu untuk memincam tungku obat Supaya Aoyang bisa membuat obat untuk menyembuhkan luka di tubuh Baily Namun Hongyu melarangnya karena tungku obat milik pemimpin perguruan Yang tidak bisa sembarangan orang memakainya Kemudian Aoyang pun menyuruh mereka untuk segera pergi dari sini Sedangkan ia akan berlutut memohon kepada Hongyu agar mendapatkan belas kasihan Ia pun berlutut di sana agar diizinkan memincam tungku obat Dan Hongyu yang melihat keseriusan Aoyang akhirnya memincamkannya Dan film pun bersambung Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis Sampai jumpa di video selanjutnya Saya pamit ulang dari ini ngali film Sio Tunggudu Diri dan Salam Suntaners Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya